Halo guys selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas 20 berita transfer Liga 1 putaran kedua Liga 1 2023-2024 untuk putaran kedua resmi Oke guys untuk itu kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku Pastinya seputar BRI Liga 1 2023-2024 silahkan tekan loncengnya juga Ada Mika Junko dirumorkan akan merapat ke Persebaya Surabaya dengan nilai pasar 3,5 miliar rupiah Usia Mika Junko 30 tahun Berikutnya ada Gustavo Tocantins Dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta dengan nilai pasar 4,3 miliar rupiah Usia Gustavo Tocantins 27 tahun Berikutnya ada Jonathan Cantilana Dirumorkan akan merapat ke Persipura Jayapura Dengan nilai pasar 5,2 miliar rupiah Usia 31 tahun Berikutnya ada Osvaldo Hai Dirumorkan akan merapat ke PS Barito Putra Dengan nilai pasar 3 miliar rupiah Usia 25 tahun Berikutnya ada Manuel Hidalko Dirumorkan akan merapat ke PSJ Semarang dengan nilai pasar 4,3 miliar rupiah Usia 24 tahun Berita yang pertama ada dari Hoki Caraka Dirumorkan akan meninggalkan PSJ Sleman Dan akan merapat ke PSJ Semarang dengan nilai pasar 3 miliar Usia Hoki Caraka 19 tahun Berikutnya ada Soya Mamoto Dirumorkan akan meninggalkan Persebaya untuk putaran kedua mendatang Dengan nilai pasar 4,8 miliar rupiah Berikutnya ada William Jampluim Resmi meninggalkan PSJ Semarang dan resmi merapat ke Borneo Usia Dengan nilai pasar 4,3 miliar rupiah Berikutnya ada Jose Valente Dirumorkan akan meninggalkan Persebaya untuk putaran kedua ini Dengan nilai pasar 5,2 miliar rupiah Berikutnya ada Paulo Victor Pemain asal Persebaya ini dirumorkan akan meninggalkan Persebaya Dengan nilai pasar 3,5 miliar rupiah Berikutnya ada Victor Iqbonevo Dirumorkan akan merapat ke PSBS Dengan nilai pasar 434 juta rupiah Usia Victor Iqbonevo 37 tahun Dirumorkan akan meninggalkan Persebaya Berikutnya ada rumor dari Muhammad Tahir Muhammad Tahir Muhammad Tahir dirumorkan akan meninggalkan Madura United Dan akan merapat ke PSBS Dengan harga pasar 2,6 miliar rupiah Usia Muhammad Tahir yaitu 29 tahun Berikutnya ada rumor dari Stefano Lilipali Usia 33 tahun Dirumorkan akan meninggalkan Borneo FC Dan akan merapat ke Persija Jakarta Dengan nilai pasar 5,2 miliar rupiah Berikutnya ada rumor dari Jordi Amat Usia Jordi Amat 31 tahun Dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta Dengan nilai pasar 15,6 miliar rupiah Untuk BRI Liga 1 putaran kedua musim ini Berikutnya ada Lilijas Pasojevic Dirumorkan akan meninggalkan Bali United Dan akan merapat ke Persija Jakarta Dengan nilai pasar 4,3 miliar rupiah Umur Lilijas Pasojevic Sekarang 36 tahun Berikutnya ada Ferdinand Sinaga Usia 35 tahun Pemain asal Persebaya ini Resmi meninggalkan Persebaya Dan merapat ke Persiraja Banda Aceh Dengan nilai pasar 434 juta rupiah Berikutnya ada Dendi Sulistiawan Usia 26 tahun Dirumorkan akan meninggalkan Bayangkara FC Dan akan merapat ke Persija Jakarta Dengan nilai pasar 3,9 miliar rupiah Berikutnya ada Dimas Derajat Usia 26 tahun Dirumorkan akan meninggalkan Persikabos 1973 Dan akan merapat ke Persija Jakarta Dengan nilai pasar 3,5 miliar rupiah Berikutnya ada M Rahmat Usia 35 tahun Dirumorkan akan meninggalkan Bali Unity Dan akan merapat ke Persija Jakarta Dengan nilai pasar 1,3 miliar rupiah Selanjutnya ada Mohamad Zihran Usia 24 tahun Dirumorkan akan meninggalkan Borneo FC Dan akan merapat ke Persija Jakarta Dengan nilai pasar 2,6 miliar rupiah Oke guys itu tadi 20 berita transfer Liga 1 Putaran kedua Liga 1 2023 2024 resmi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih juga yang sudah menonton video ini Thank you